Untuk Pak Arifin, ya saya terima kasih atas doanya, atas bantuannya, mudah-mudahan Allah ridha. Ya, bismillahirrahmanirrahim, niat saya, niat Inksun, sedekah dulu untuk Ibu. Ini terima, ya. Ini juga sedekah. Terima, ya. Oke, mungkin perlu saya tanyakan, biar enak, biar jelas, tidak timbul fitnah. Jujur, sejujur-jujurnya, Ibu pernah sakit telinga katanya, ya. Iya. Telinganya bengkak. Beberapa hari selama ada. Telinga kanan, kiri, kanan, kiri. Kiri. Bengkak. Bengkaknya lu, apa dalam? Di dalam. Di dalam, dalam telinga bengkak. Iya. Sudah ada upaya dibawa ke rumah sakit? Ke puskesmas? Tidak. Ke dukun? Tidak. Ke terapis? Tidak. Pakai apa? Cuma pakai ini, ramuan banyolet. Yang ini? Iya. Pakai ramuan banyolet yang ini? Iya, yang ini. Terus diapakan? Taruh di kapas, dimasukkan. Kapas, dibasahi dengan ramuan. Kalau pertama, enggak pakai kapas saya, saya kasih aja di tetes. Langsung di tetes aja? Iya. Aman di tetes? Iya. Kan mungkin yang lain bertanya-tanya, lho, kok langsung di tetes? Kan petunjuknya pakai kapas? Tiba-tiba, ibu ini, tanpa instruksi saya, langsung meneteskan ke telinga. Apa yang terjadi, ibu, setelah di teteskan ke telinga? Mungkin perlu yang lain tahu jawabannya. Panas sih rasanya. Panas. Pakai tidur, ya enggak enak gitu, bagaimana gitu rasanya. Tapi berikutnya, besoknya udah agak ringan. Agak ringan. Tadinya sampai ke leher sini bengkak. Oh, sampai ke leher bengkaknya? Iya. Di bawah telinga ini? Iya. Nah terus, itu bengkak. Ibu, tetesnya berapa tetes sih? Satu kali aja. Kan takut juga, mau banyak-banyak takut gitu. Karena belum pernah. Telinga. Yang terjadi setelah ditetes, panas. Panas. Terus apalagi, menggigil enggak? Enggak. Enggak panas. Enggak enak, pokoknya pakai tidur enggak enak gitu. Berapa jam enaknya tuh? Ya selama tidur, pakai bolak-balik-balik pagi, baru rasa kok enak ya? Besoknya. Berarti ibu netesnya malam dong? Malam, mau tidur. Besoknya pagi, baru terasa enak. Terus berapa kali ibu neteskan ke telinga? Sudah tiga malam. Tiga malam. Satu kali akan ditetes. Yang kedua, tetes pakai kapas. Berikutnya tak kasih kapas. Kapas. Hari pertama, ibu netes aja tanpa kapas. Hari kedua, pakai kapas. Tafaja basin ditempetkan. Hari ketiga, pakai kapas. Kapas. Setelah hari ketiga, apa yang terjadi? Sudah enak. Sampai sekarang? Iya. Wah, ini kan perlu testimoni kepada yang lalu. Cuma waktu pertama itu, kayak keluar kotoran gitu loh. Maksudnya ada yang kerasa kasar-kasar begitu. Ibu terus ambil pakai apa? Katen bet? Enggak. Beginiin aja. Kan udah di luar. Kayak pasir? Iya. Kayak pasir-pasir gitu. Enggak banget, katen betul. Terus sampai sekarang, sudah berapa persen kah? Pembengkakan di telinga ibu, di dalam telinga yang bengkai tadi. Jika dihitung dengan persen, dengan melakukan terapi pertama di tetes, yang kedua pakai kapas, yang ketiga pakai kapas, yang sudah dibasai dengan ramuan penyurit. Jika dihitung dengan persen, berapa persen kah tingkat kesembuhan telinga ibu? Mau enggak? Kitar 80 persen. 80 persen. Berarti sekarang masih ada sisa 20 persen, ya? Iya, masih enggak terlalu sih. Di tetes lagi enggak? Tadi pagi sudah. Berarti masih ada sisa 20 persen, ya? Berarti tingkat kesembuhannya sudah mencapai 80 persen. Oh, iya, iya, iya. Ini kan juga saya ilmunya malah dari ibu, di tetesin langsung. Padahal ilmu dari kami kan hanya dipakai kapas, dong. Kapas dibasai dengan ramuan, kemudian dimasukkan sini. Tapi ibu malah nekat. Nekat langsung di tetes. Iya, habis sudah sakit sekali. Itu petunjuknya apa di tetes? Ini ngarang aja, ya? Karena sudah terlalu sakit, Bapak, sih. Sudah nekat aja, ya? Iya. Nah, Bapaknya yang nyuruh. Terus selain sakit telinga apa, Bu? Mata. Ini mata saya kabur. Kabur. Terus di tetes? Berapa kali tetes? Baru satu kali saya tetes. Satu kali tetes. Jika dihitung dengan persen, berapa persen tingkat kesembuhannya, Bu? Gak apa-apa? 5 persen, Bapaknya. 20 persen. 20 persen. Karena kadang terang, gitu. Tapi kadang-kadang ada kayak yang selaput, gitu loh. Kalau baca masih jauh, masih bisa. Selain mata, apa lagi selain mata? Gak ada lagi? Enggak. Hanya telinga tadi, nyalain mata doang? Iya. Kalau untuk minum, saya belum berani. Sudah, satu kali. Sudah, ya? Waktu di Surabaya, saya minum. Apa? Tapi tidak muncul. Pesan dan kesan, Ibu? Monggo, silahkan. Singkat aja, gak apa-apa. Kalau gak bisa ngomong, singkat aja. Pesannya, apa? Satu kalimat. Kedua, apa? Udah gitu aja. Monggo. Pesannya, ya, untuk saudara-saudaraku yang mungkin punya keluhan seperti saya, seperti suami saya. Kalau misalkan kita ke dokter mungkin sudah berulang-ulang, tidak. Menemukan kesemuan, ya, mungkin bisa kita mencoba ke sini, ke Banyu Urib. Mudah-mudahan ada jalannya. Amin. Amin. Untuk Pak Arifin, ya, saya terima kasih atas doanya, atas bantuannya. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin. Mudah-mudahan usahanya Pak Arifin makin berkah. Amin. Amin. Itu saja pesanan kesan saya. Siap, siap, siap. Matur semua namun. Iya, sami, sami. Terima kasih atas segala macam doanya, Ibu. Dan saya selalu berdoa, semoga Allah meridhoi segala niat baik, Ibu. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Tunggu. Terima kasih, Pak Tunggu.